Dipersembahkan oleh Iya, OJK punya. Jadi setelah selesai survei di tahun 2013, disusun blueprint yang kemudian disebut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Yang pada waktu itu juga peluncurannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di bulan November 2013. Strategi itu sebenarnya bisa dibagi atas tiga pilar di dalam blueprint tersebut. Pilar pertama adalah bahwa harus dilakukan edukasi secara masif dan komprehensif. Jadi kegiatan-kegiatannya selalu dilakukan serentak untuk menyasar kota-kota di seluruh Indonesia setiap tahun. Itu diprogramkan. Bekerjasama tentunya selalu dengan industri jasa keuangan dan juga sesuai dengan target yang disasar. Kemudian pilar yang kedua adalah membangun dan memelihara infrastruktur. Oke, infrastruktur ya. Infrastrukturnya itu misalnya dibuat layanan konsumen. Di layanan konsumen itu masyarakat bisa bertanya, bisa memberikan informasi. Termasuk bertanya apa yang dimaksud dengan misalnya asuransi, premi itu bagaimana menghitungnya. Jadi ada nomor hotline khusus begitu yang disediakan oleh OJK. Jadi masyarakat bisa menelpon ke layanan konsumen tersebut. Itu termasuk bagian infrastruktur. Lalu kita operasikan juga namanya mobil edukasi yang diletakkan di kantor-kantor di daerah. Kita memiliki 35 kantor di daerah. Sekarang sudah ada 41 mobil edukasi yang dioperasikan oleh lembaga jasa keuangan tapi ditempatkan di kantor-kantor OJK di daerah. Nah ini mobil ini akan berjalan secara bergantian, mendatangi pasar, mendatangi tempat keramaian untuk memberikan edukasi. Jadi ini infrastruktur. Terus ada website-nya juga dan kemudian ada apps juga sudah dimulai. Jadi sudah menggunakan digital. Ada aplikasinya Bu ya? Ada aplikasi juga. Oke sudah modern sekali. Tadi kita bicara soal satu-satu pilar tadi yang pertama adalah edukasi. Terus saja ini juga menggandeng industri jasa keuangan. Seberapa antusias industri jasa keuangan ini menyambut kebijakan dari OJK ini? Antusias karena tanpa bantuan yang sinergi dan erat dari mereka mustahil kita bisa melaksanakan. Karena kita menerapkan strateginya tetapi konsep-konsep dan bentuk edukasinya pun narasumbernya pun kita rangkai bersama dengan SDM dari lembaga jasa keuangan. Karena praktek dan yang sesungguhnya mereka akan lebih bisa menyampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi selalu bekerjasama dengan lembaga jasa keuangan di dalam menyusun materi, di dalam menyampaikan. Dan walaupun juga kita bekerjasama dengan lintas kementerian yang lain. Jadi selain kemendikbud kita juga dengan Kominfo, dengan kementerian dalam negeri, dengan kementerian kooperasi dan UMKM gitu. Juga badan-badan seperti BPKBN, BNN, kemudian BNP2TKI ya untuk para TKI-TKI itu sebelum dan sesudah itu kita juga bekerjasama untuk edukasinya. Berarti shareholdernya semuanya dirangkul? Semuanya dirangkul gitu. Nah, antusiasme masyarakat sendiri menyambut edukasi yang dilakukan oleh OJK seperti apa Bu? Tinggi, karena itu juga subjek-subjeknya mulai perencanaan keuangan, terus kemudian mengenali, mewaspadai investasi ilegal, seperti itu. Informasi-informasi yang memang sangat mereka butuhkan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kebetulan adalah hari kebangkitan nasional, Ibu, tanggal 20 Mei. Tentu saja ini kita bisa mengaitkan bagaimana kemudian OJK memaknai hari kebangkitan nasional ini, begitu ya, dari sudut pandang literasi keuangan nasional. Ya, hari kebangkitan nasional kan pada waktu itu juga digerakkan oleh pemuda. Dan yang kita maknai sekarang adalah semangat nasionalisme pada waktu itu, persatuan yang untuk menggerakkan agar kita menjadi negara yang mandiri. Nah, inilah yang bisa ditarik ke sekarang, dalam kehidupan yang sekarang, target sasaran untuk meningkatkan literasi tadi, kalangan pemuda, jadi kalangan pelajar dan pemuda ini adalah suatu komunitas yang penting, karena ini adalah mempersiapkan kader masa depan yang akan memimpin negara kita. Dan tentunya kita ingin meningkatkan kualitas hidup mereka, serta menjadi bangsa yang mandiri, termasuk di bidang keuangan. Jadi, kalau melihat demografinya, jumlah dari pemuda kita mulai dari pelajar yang 7 tahun sampai 17 tahun jumlahnya 50 juta, SD sampai SMA. Kemudian, mahasiswa yang sampai, katakan lebih ya, sampai bekerja di UU sampai 30 itu sekitar 55. Jadi, di kalangan itu saja sudah 105 juta. Ini yang jadi sasaran utama yang nanti jadi akan mereplikasi untuk dijadikan edukasi tadi. Makanya, sasaran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi itu sangat kita prioritaskan juga. Tentunya ada di samping ibu-ibu perempuan maupun OMKM, karena tidak sedikit yang pemuda itu juga ibu-ibu yang mempunyai kegiatan industri home industry, ibu rumah tangga, dan sebagainya. E-commerce juga sekarang sedang bagus-bagusnya. Iya, dan sarananya tentu karena pemuda menggunakan IT yang sekarang. Jadi, kita mulai dari sarananya itu digital, mulai kita sasar ya, karena kan generasi sekarang, generasi milenia itu sangat familiar dan lebih senang kalau menggunakan mediasi berupa IT, digital, mobile, dan sebagainya. Jadi, kembali ke tadi, kebangkitan nasional, ini adalah momentum yang tepat agar supaya rasa heroisme yang dibangkitkan itu adalah juga kemandirian keuangan sangat diperlukan bagi bangsa kita untuk supaya kualitas hidup masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang dan dalam waktu dekat ini akan lebih baik. Lalu kemudian konsep dasar literasi keuangan seperti apa, Bu, yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia yang modern, yang saat ini begitu? Ya, sadar akan kehidupan yang terencana, termasuk merencanakan keuangan. Jadi, memang memahami perencanaan keuangan itu jadi penting. Juga budaya hidup yang disiplin dan hemat. Jadi, kan memang konsumerisme melanda juga masyarakat kita ya, Mas Dodi, karena itu terlihat dari data kita di mana data menunjukkan bahwa tingkat konsumsi meningkat, sementara tingkat menabung itu statis bahkan menurun. Nah, ini yang harus kita koreksi dengan kampanye budaya menabung. Ya, meningkatkan keinginan masyarakat lagi untuk menabung sedari kecil, Bu, ya. Dan sejak usia dini. Sejak usia dini. Usia dini jadi menyiapkan itu generasi ke depan itu yang tadi disebutkan agar supaya mandiri. Dan ini memang suatu habit, suatu kebiasaan yang akan menjadi budaya kalau ini meluas kita sasar semua kelompok, anak-anak, pemuda dan yang akan membawa masa depan tentunya akan tentu akan lebih baik nanti. Baik, Ibu Uti itu kita harus jeda lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Dialog Market Corel akan kembali lagi usai jeda berikut. Dipersembahkan oleh